Nah ini mendatar tegak 1x1, duanya gak punya teman, nah ini yang gagal, udah langsung gagal. Halo adik-adik, selamat datang di channel BIJKOS, saya Koben. Pada video kali ini, Koben akan membahas mengenai matrik ya. Dalam matrik ini, koko akan bagi beberapa bagian ya. Bagian pertama, kita akan bicara ordo dulu ya, ordo. Nah, apa yang dimaksud dari ordo matrik ya? Matrik itu adalah, ordo itu istilahnya baris x kolom ya, baris x kolom. Baris itu apa? Baris itu mendatar, kolom itu tegak. Nah, jadi ordo ini baris x kolom. Nah, ordo itu contoh ya, misalkan ada ordo 2 x 1. Nah, maksudnya apa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, misalkan contohnya AB, kita pakai urup AB gitu ya. Jadi, barisnya 2, jadi yang mendatar ada 2, ini baris 2, kolomnya 1. Nah, itu ordo namanya. Ordo baris x kolom. Jadi, gitu ya. Nah, kalau diisi angka bisa kok, bisa aja. Jadi, misalkan 3, 1. Nah, ini. Ini ordo 2 x 1. Misalkan, ordo 1 x 2. Ini koko balik ya. 1 x 2 berarti, ya barisnya 1, kolomnya ada 2. Ini A, ini B. Jadi, barisnya 1, kolomnya ada 2. Jadi, ini Misa ya, bukan dekat, ini Misa istilahnya. Kolom 1, kolom 2. Jadi, ordo 1 x 2. Jadi, matrik itu bentuknya gini ya, ada kotaknya gini seperti kurung-kurawal ini. Nah, ini matrik namanya ya. Terdiri dari baris x kolom. Misalkan, ini koko kasih contoh ya, nulisnya 3, 1. Nah, ini. Ini ordo 1 x 2. Misalkan, ordo 2 x 2. Nah, kalau ordo x 2, 2 x 2 ya A, B, C, D. Nah, gini. Ini barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini barisnya 2, kolomnya 2. Misalkan, kalau kita kasih contoh, misalkan angkanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ordonya. Contoh satu lagi ya, ordo misalkan 3 x 2. Nah, ordo 3 x 2, berarti barisnya ada 3. Nah, ini pengertian ordo dulu ya. Supaya paham. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya. Jadi, barisnya 3. Ini barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Nah, ini. Ini ordo. Ini namanya ordo. Nah, ini adik-adik ya. Ini koko ada ordo. Di mana, jika ordo ini baris x kolomnya sama, ya. Ini dikatakan disebut jenis matriknya matrik bujur sangkar, ya. Jadi, ini adalah jenis matriknya matrik bujur sangkar. Jadi, ini adik-adik ya. Jadi, kalau baris kolom sama, itu disebut matrik bujur sangkar. Jadi, bujur sangkar itu ya, sisinya kan sama. Jadi, istilahnya 2 x 2. Loko, boleh nggak? Ini misalkan ordo-nya 3 x 3. Apa itu juga disebut matrik bujur sangkar? Ya, misalkan ya. Koko kasih ordo-nya yang 3 x 3. Ini contoh. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini. Ini ordo 3 x 3. Ini juga disebut matrik bujur sangkar. Karena perkaliannya baris kolomnya sama. Ini juga disebut matrik bujur sangkar, ya. Di sini, Koko, ada tambahan. Ini ada matrik bujur sangkar. Ini adik-adik ada namanya juga matrik identitas, ya. Matrik identitas. Nah, matrik identitas ini adanya ya di matrik bujur sangkar ini. Dia matrik identitas itu ordo-nya harus sama. Tapi, maksud dari kata identitas, matriknya itu adalah diagonalnya bernilai 1. Ini harus. Jadi, matrik identitas itu diagonalnya ini harus 1. Nah, kalau ordo 2 x 2 yang Koko jelaskan ini tadi, ini terserah. Angkanya mau berapapun, terserah. Matrik bujur sangkar pun, ya, terserah. Mau angka berapapun, ya. Ini hanya contoh saja ya dari Koko ini. 3, 1. Ini mau ada isi 1, 2 atau berapa, terserah, ya. Mau min 3, min 1, terserah. Nah, tapi kalau matrik identitas, itu adalah matrik bujur sangkar. Untuk yang ordo 2 x 2, diagonal yang miring ke kanan ini, ke bawah kanan ini, ini 1. Yang ini 0. Itu matrik identitas, ya. Disebut lambangnya identitas I. Ini identitas 2 x 2. Loh, kok kalau identitas 3 x 3 gimana? Nah, ini identitas yang 3 x 3, ya. Jadi nanti, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini matrik identitas untuk 3 x 3, ya. Jadi diagonal miring ke kanannya 1. Ini, ya. Yang lainnya 0. Kalau adik-adik tadi masalah ordo, misalkan ordo, ya. Misalkan ordo 2 x 2, ya. Ini ditulisnya, elemen-elemen matriknya ini bisa ditulis A11, A12, A21, A22, ya. Jadi maksudnya apa, kok? Jadi ini adalah nilai-nilai, ya, dalam matrik yang terletak pada baris 1, kolom 1, gitu ya. Jadi pengertiannya gitu. Jadi A11, A12 ini maksudnya letak nilainya, ya. Baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Jadi baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2. Jadi misalkan ada nilai 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nilai 3 ini terletak pada baris 1, kolom 1. Nilai 4 terletak pada baris 1, kolom 2. Nilai 5, baris 2, kolom 1. Nilai 6, baris 2, kolom 2. Jadi disebut elemen matrik pada matrik ordo 2 x 2. Nilainya 3, 4, 5, 6 ini, ya. Itu maksudnya A11, 12, 21, 22. Kalau ada di baca di buku, maksudnya itu elemen matrik nilainya, ya. Yang terletak pada baris dan kolomnya. Yang kedua, kita masuk ke dalam perhitungan matrik, ya. Kita perhitungan. Jadi perhitungan matrik itu, itu ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian, ya. Tidak ada pembagian. Matrik tidak bisa dibagi. Jadi, yang pertama, kita bicara penjumlahan dulu, ya. Perhitungan dalam matrik. Penjumlahan itu yang dijumlah, ini, ordo-nya harus sama. Ordo matriknya harus sama, ya. Ordo dari matrik harus sama. Maksudnya, kok. Jadi kalau misalkan ordo matriknya tidak sama, itu tidak bisa dijumlah. Karena apa? Karena, jadi misalkan contoh langsung, ya. Ini contoh, kok memiliki matrik yang bernilai, nilai-nilainya adalah misalkan 2, min 1, 3, 4, ditambah, 0, 3, 2, min 1. Nah, ini. Ini kalau kita jumlah, ini, ordo matrik harus sama. Nah, ini. Ini ordo kan 2 kali 2. Ini ordo juga 2 kali 2. Nah, ini berarti bisa dijumlah. Kenapa? Karena menjumlah itu harus pada posisi baris dan kolom yang sama. Elemen matriknya itu harus letaknya sama. Jadi, misalkan 2 tambah 0. Ya, berarti 2. Kita tulis aja, ya. aku tulis 2 tambah 0. Min 1 tambah 3. Jadi, letaknya yang dijumlah sama. 3 tambah 2. 4 tambah min 1. Langsung aja ya, 4 min 1. Ini hasilnya berarti 2, 2, 5, 3. Oke. Ini cara menjumlah matrik. Jadi, letak yang dijumlah, letaknya harus sama. Maka, ordo-nya harus sama. Kenapa? Kalau misalkan ya, ordo-nya ini nggak sama, nanti ada baris dan kolom yang berbeda. Itu nggak bisa dijumlah dengan yang lain, ya. Karena posisinya nggak sama letaknya. Karena itu makanya harus sama ordo-nya. Yang kedua, kita masuk ke perhitungan pengurangan, ya. Pengurangan dari matrik. Ini pun ordo harus sama. Ordo matrik harus sama. Jadi, kalau nggak sama, ya nggak bisa. Jadi, teorinya sama dengan penjumlahan, ya. Ordo matrik harus sama. Misalkan, ini samalah matriknya, ya. 3, 4, dikurang. 0, 3, 2, min 1. Nah, ini dikurang, ya. nah, letaknya harus sama. Yang kita kurangi. 2 kurangi 0. Min 1 dikurangi 3. 3 dikurangi 2. 4 dikurangi min 1. Ini kau tulis aja, ya. 4 dikurangi min 1. 4 jelas. Berarti hasilnya, nih. 2, min 4, 1, 5, ya. Ini hasil pengurangannya. Ini kau kasih contoh lagi pengurangan, ya. Jadi, misalkan 3, min 1, 2, 0, 1, 3. Dikurang. 2, 0, min 1, 1, 3, 2. Gini, ya. Ini, ordonya, yang ini, ini ordonya 3x2. Dikurangi, ini ordonya juga 3x2. Maka, ini bisa. Bisa dikerjakan. Tapi, kalau sampai ini ordonya beda, jangan ordonya 2x2. Otomatis, nanti yang bagian bawah, ini, ini 1 dikurangi apa? Nggak ada. Kalau 2x2. Makanya itu harus, ordonya harus sama. Jadi, gitu ya maksudnya. Koko langsung kurangi aja ya ini. 3 kurangi 2, 1. Min 1 kurangi 0, min 1. 2 kurangi min 1, berarti 2 tambah 1, berarti ini 3. 0 dikurangi 1, min 1. 1 dikurangi 3, ini min 2. 3 dikurangi 2, berarti 1. Ya, ini hasilnya. Ini kita masuk yang ketiga ya. Perhitungan perkalian matrik. Perkalian matrik ini syaratnya, ordo, ordonya, misalkan, ini koko ada ordo, A x B, dikali matrik, ordo, B x C. Nah, ini letaknya yang tengah ini harus sama. Maksudnya, ini kan baris kaya kolom. Jadi, kolom matrik pertama, harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Ini harus. Kalau enggak, nanti nggak bisa dikali. Itu syaratnya perkalian matrik. Jadi, nanti ini hasilnya nanti A x C. Nah, gini. Ini ordo-nya. Ordo hasil perkalian matrik adalah, ini hilang, jadi A x C. Jadi, baris kolomnya ini, A dan C nanti. Ini contoh, perkalian, koko ngalikan matrik ya, ini sudah ada matriknya, 1, 0, min 1, 3, 5, sama 4. Jadi, ini ordo 2 x 2. Ya, dikali matrik, ordo 2, ini barisnya 2, kolomnya 1. Nah, apakah ini bisa dikalikan? Bisa, nanti hasil ordo-nya, berarti ini kita anggap seperti dicoret ya, jadi hasil ordo-nya nanti 2 x 1 ini. Nah, ini hasilnya. Nah, perkaliannya gimana ku? Proses perkaliannya. Nah, proses perkaliannya itu seperti perkalian ordo-nya ini, baris x kolom. Jadi, baris x kolom. Jadi, baris x kolom. Jadi, 1 x 5, jadi gini ya, jadi angka 1 x 5, ditambah, ya, 0 x 4. Nah, gitu cara ngalinya. Jadi, baris x kolom, tapi ngalinya itu setiap angka yang ini. Nah, ini. Jadi, jangan 1 x 5, lalu 1 x 4 lagi, jangan, tapi gantian. sesuai dengan banyaknya angka yang ada. Ya, maka itu kenapa ininya harus sama. Berikutnya, ini, sekarang kita gini, kalau udah baris x kolomnya ini, kolomnya udah selesai, ini kan hanya 1 kolom. Ya udah, kita pindah baris 2. Istilahnya gitu. Jadi, min 1 x 5, ditambah, 3 x 4. Gini. Jadi, baris x kolom lagi. Jadi, baris kolom. Ya, ini hasilnya adalah, 5 tambah 0, min 5, kan min 1 x 5 ini ya, tambah 12, 3 x 4. Berarti hasilnya adalah, 5, lalu 7. Nah, hasilnya kan, baris, barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, ini hasilnya. Ini maksudnya penjelasan, daripada hasil urdo matriknya ya. Nah, operasi perkaliannya seperti ini. Ini contoh kedua ya, dadek, ini koko ada urdo 2 x 2, dikali urdo 2 x 2. Maka nanti hasil akhirnya, urdonya ya harus 2 x 2 berarti ini. Kenapa? Ini kan anggapannya seperti hilang ya. Ini koko lingkari aja. Pengertiannya gini. Ya, hasil urdonya. Nah, sekarang cara mengalinya ya sama. Caranya gini. Nah, sekarang, baris x kolom. Jadi, baris 1, kolom 1. Nah, ini kalikan dulu. 1 x 2, ditambah. Jadi gitu ya, ditambah. Terus, 0 x min 1. Jadi, gantian gitu ya. Jadi, 1 x 2, tambah 0 x min 1. Nah, sekarang ini ada kolom 2. Berarti kita tetap pada baris 1, tapi muncul di kolom 2. Jadi, ngalinya di sini nanti. Naruknya di kolom 2. Ini koko hapus dulu ya, supaya cukup. Jadi, 1 x 4, ini, ditambah 0 x min 2. Nah, gini ya. Jadi, baris kolom. 1 x 2, tambah 0 x min 1. Terus, baris kolom lagi. 1 x 4, ditambah 0 x min 2. Nah, Nah, ini masalahnya kan sudah nggak ada kolom lagi. Ini kolomnya hanya 2 ya. Nanti 2 kolom. Ini tutup. Jadi, kolom itu ngikuti yang kanan. Yang perkalian yang kanan ya. Barisnya ngikuti yang kiri. Kalau ada 2 baris, nanti ya 2 baris berarti. Kalau 2 kolom, ya 2 kolom. Ya. Nanti yang ini sekarang, baris kolom lagi. Sekarang, min 1 x 2, min 1 x 2, ditambah 3 x min 1. gitu ya. Jadi, baris kolom. Jadi, min 1 x 2, tambah 3 x min 1. Jadi, tambah gitu ya. Lalu, pindah kolom ya sekarang. Ini kolomnya sudah selesai, yang kolom satunya, di baris 2. Baris, kali kolom lagi. Min 1 x 4, ditambah, ya, 3 x min 2. Nah, gini. Ini kalau adik-adik lihat ini ya, depannya ini sama ini. Min 1 x 3, min 1 x 3, sama. Ini, 1 x 0, 1 x 0. Nah, tapi yang ini, ini sama ini, atas bawah. Sama gitu posisinya. Ini hasilnya adalah, 2 x 0 ya. 2 x 0, 4 x 0. Jadi, 0 dikali itu 0 ya. Mau dikali min 2, mau dikali min 1 ya. Ini, min 1 x 2, min 2. Ditambah, min 3. ini min 4, di min 6 ya. Ini kan 3 x min 2. Berarti hasilnya ini adalah, 2 x min 5, 4 x min 10. Nah, ini matriknya jadi 2 x 2 nih, hasilnya ya. Gitu maksudnya. Ini kalau ada contoh perkalian berikutnya ya. Ini adalah, barisnya 3, kolomnya 1. Jadi, ini 3 x 1, kali, barisnya 1, ini kolomnya 3 ya. Jadi, ini setiap kolom hanya bernilai 1 nilai ya ini. Jadi, ini 1 x 3. Baris 1, kolomnya 3. Jadi, hasil ordonya nanti 3 x 3 ini. Nah, gitu ya. Hasil akhir ordonya. Kok apa aku perlu nulis ko ininya? Nggak perlu ya sebenarnya. Ini koko kan hanya menjelaskan. Yang penting adik-adik bisa menghitung perkaliannya. Itu yang penting. Masalah ininya ini kan hanya penjelasan bahwa, oh ya, ini bisa dikalikan. Kenapa? Karena kolom dan barisnya ini sama. Ini sekarang koko kalikan dulu. Baris x kolom. Jadi, min 4 x 0. Nah, karena ini hanya 1 nilai, otomatis koko nggak ada tambah-tambahannya seperti ini. Ini kan ada, karena ini ada min 1-nya lagi di bawahnya. Ini kan nggak ada, hanya 0 gitu. Hanya 1 nilai 0. Ya sudah, sekarang pindah kolom berarti. Baris x kolom lagi. Jadi, min 4 x min 3. Ini kolom yang berbeda ya. Bukan 1 kolom ya. Nah, terus ini juga nggak ada tambah-tambahannya. Jadi, tambah-tambahan itu misalkan ini kali ini tambah. Nah, karena setiap 1 baris 1 kolomnya ada 2 nilai. Jadi, ada tambah. Kok 1? Dalam 1 baris ada 3 nilai. Dalam 1 kolom ada 3 nilai. Berarti ada tambah-tambah lagi gitu. Ya, jadi gitu maksudnya. Min 4 x 5. Ini kuku hapus dulu ya. Min 4 x 5. Dan ini kuku tutup, karena sudah nggak ada kolom lagi. Nah, sekarang pindah baris 2. Baris 2 kolom 1. Min 2 x 0. Min 2 x min 3. Min 2 x 5. Terus, pindah lagi. Baris 3 kolom 1. 1 x 0. 1 x min 3. 1 x 5. Nah, gini ya. Ini kalau adik-adik lihat loh. Posisinya, kolomnya sama semua. Angkanya. Berarti hasilnya adalah 0. Min 4 x min 3. 12. Min 4 x 5. Min 20. 0. Kuku kebawah aja dulu ya. Ini 0 juga ini. Karena ini memang 0 nih yang kalinya. Min 2 x min 3. 6. 1 x min 3. Min 3. Min 2 x 5. Min 10. 1 x 5. 5. Nah, ini hasilnya ini urdo 3 x 3 nih. Ya. Barisnya 3. Kolomnya 3. Ini kuku ada contoh ya. Misalkan kuku mau ngali nih. Ngali matrik ini. Ini perkaliannya adalah matrik 2 x 2. Ini 1 x 2. Nah, ini yang kuku bilang bahwa jika ini nggak sama, ini nggak bisa dikali. Hasilnya berapa kok? 2 x 2. Nggak bisa ini. Ya. Kenapa? Coba contoh ya. Kita mau ngali misalkan. Baris x kolom. Berarti 1 x 1. Nanti yang 2. Kan ini ada 2 angka nih. Tambah lagi yang 2 x siapa? Nggak ada temannya ini. Jadi kan kalau gini tadi kan 1 x 5. 0 x 4. Kan baris kolom. Jadi mendatar tegak. Nah, ini mendatar tegak. 1 x 1. 2-nya nggak punya teman. Nah, ini yang gagal. Udah langsung gagal. Nah, maksudnya gitu ya. Udah nggak bisa di... Karena ini 2-nya mau dikali siapa? Nggak ada. Nah, ini maksudnya nggak bisa dikitakalikan. Kalau bisa, ya karena ini tadi. Nah, itu syaratnya perkalian matrik. Ini sifat perkalian matrik ya. Ini sifat dari perkalian matrik. Gue kasih dulu. Bahwa sifat perkalian itu kalau adik-adik ada matrik A kali matrik B itu nggak sama dengan matrik B kali A ya. Ini nggak sama. Jadi, perkalian matrik ini adik-adik nggak boleh dibalik-balik. Nggak boleh. Ya. Jadi, kalau mau adik-adik buat A kali B ya. A kali B. Mau buat B kali A ya. B kali A. Nggak boleh. B kali A itu sama dengan A kali B. Ini contoh ya. Misalkan. 1, 2, 3, 4. Ini matrik A. Matrik B-nya adalah 0, min 1, 1, 2. Gini aja ya. Ini matrik B-nya. Ini contoh. Misalkan Koko mau ngali. A kali B. 1, 2, 3, 4. Jadi, A kali B. Ini 0, min 1, 1, 2. Ini kita kalikan ya. Kalau ngali matrik itu nggak bisa dibulak-balik. Kita buktikan ya. 1 kali 0 ditambah 2 kali 1. Nah, ini baris kolom lagi. 1 kali min 1 tambah 2 kali 2. Ya. 1 kali min 1, 2 kali 2. 3 kali 0 tambah 4 kali 1. 3 kali min 1 tambah 4 kali 2. Nah, ini kalau kita kalikan. Ini 0 tambah 2 ya. Langsung aja ya, KU. 2. Min 1 tambah 4. 3. 0 tambah 4. 4. Min 3 tambah 8. 5 ya. Nah, ini hasilnya ini. Ya, ini A kali B. Nah, kita buktikan B kali A. B kali A. Itu berarti B-nya dulu yang ditulis. 0, min 1, 1, 2. Dikali A-nya 1, 2, 3, 4. Ini. Ini hasilnya 0 kali 1 ditambah min 1 kali 3. Nah, gini ya. Baris kolom lagi. 0 kali 2 ditambah min 1 kali 4. Lalu baris kolom lagi. 1 kali 1. 2 kali 3. 1 kali 2. 2 kali 4 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0 di min 3. 0 di min 4. 1 tambah 6. 7. 2 tambah 8. 10 ya. Ini terbukti ya, adik-adik. A kali B-nya ini hasilnya. B kali A ini hasilnya. Berarti matrik ini nilainya nggak sama. Maka, A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi, ingat ya. Kalau adik-adik ada perintah. A kali B. Ya, A kali B matriknya ya. Adik-adik jangan dibalik-balik. Nggak seperti perkalian biasa ya. Kalau nilai kali nilai. Misalnya, 6 kali 7. Ya, itu bisa sama dengan 7 kali 6. Tapi kalau matrik nggak bisa. Nggak boleh dibalik. Nah, terus matrik itu tidak ada pembagian ya. Jadi, pembagian matrik itu nggak ada. Jadi, matrik itu nggak bisa dibagi. Nggak ada. A bagi B ini nggak ada. Ya, adanya hanya jumlah kurang kali. Ini ada adik kalau misalkan ada adik minta matrik A kuadrat. Jadi, matriknya dikuadrat ya. Ini matrik kuadrat. Ini bukan artinya masing-masing dikuadratin. Bukan. Tapi, A kuadrat itu harus adik-adik buat A kali A. Jadi, matrik kali matriknya lagi. Jadi, nggak boleh A kuadrat itu berarti angkanya masing-masing dikuadrat. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, dibuat perkaliannya lagi. Jadi, 1, 2, 3, 4. Dikali. 1, 2, 3, 4. Jadi, harus ngali gitu. Dikali ulang ya. Jadi, nggak boleh langsung dikuadrat. Ini hasilnya berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Lalu, baris kolom lagi. 1 kali 2 ditambah 2 kali 4. 3 kali 1 ditambah 4 kali 3. 3 kali 2 ditambah 4 kali 4. Baris kolom. Nah, gitu ya. Nah, ini hasilnya berarti 1 tambah 6. 7. 2 tambah 8. 10. 3 tambah 12. 15. 6 tambah 16. 22. Nah, ini. Beda kan? A kali A. Hasilnya ini. Kalau A kuadrat ya harus A kali A. Nggak boleh langsung masing-masing dikuadrat. Beda. Kalau ini dikuadrat kan 1, 4, 9, 16. Nggak sama hasilnya. Jadi, matrik kuadrat itu harus dibuat A kali A. B kuadrat ya B kali B. Kalau A pangkat 3 ya. A kali A kali A. Jadi, ngalinya 3 kali. Loh, kok kalau ada A kali A kali A, ngalinya gimana? Ya, adik-adik. A kali A dulu hasilnya berapa? Nanti dikali lagi A-nya ini. Kali lagi. Terus, dikalikan lagi. Gitu ya. Kalau perkalian 3 matrik. Ini kok ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal matrik A. 2X, 3, min 2, 2. Matrik B, 4, 5, 2X. Matrik C, 2Y, 2, 6, min 2X, min 6 ya. Nah, ini misalkan ada. Jika matrik A kali B sama dengan C. Maka nilai 3X kuadrat min Y adalah. Nah, kita buat dulu. A kali B. Kita buat. 2X, 3, min 2, 2. Kali B, 4, 5, 2X. Sama dengan C-nya ini. 2Y, 26, min 2X, min 6. Nah, gini. Jadi, ini adik-adik kalikan dulu. Ini kalikan dulu. 2X, 2X kali 4. Ditambah 3 kali 2. Ini ya. Baris kali kolom. Terus, baris kali kolom lagi. 2X kali 5. Ditambah 3 kali X. Lalu, baris kolom lagi. Min 2 kali 4. Tambah 2 kali 2. Lalu, baris kolom lagi. Min 2 kali 5. Tambah 2 kali X. Nah, ini sama dengan. 2Y, 26, min 2X, min 6. Nah, ini sekarang. Kita kalikan dulu ya. Ini 8X tambah 6. 10X tambah 3X. Min 8 tambah 4. Min 10 tambah 2X. Ya, sama dengan. 2Y, 26, min 2X, min 6. Nah, ini adik-adik kalau artinya sama dengan. Terus, adik-adik suruh menghitung variable dalam suatu matrik. Ya, letaknya ini disama dengankan yang seletak. Jadi, maksudnya gini. Ini sama dengan ini. Jadi, 8X tambah 6. Sama dengan 2Y. Ini nggak bisa dikerjain ya. Nggak bisa dapet nih nilai X, Y-nya. Nah, lalu kita buat lagi yang ini. Ini kan 10X tambah 3X. Ini kan 13X ya nanti. Sama dengan yang ini, 26. Jadi kan baris 1, kolom 2. Lalu sama dengan baris 1, kolom 2 yang sebelah ruas kanan ya. Ruas kiri sama dengan kanan. Jadi nanti 13X sama dengan 26. Berarti dapat nih X-nya 2. Ini dapat. Loh kok, aku nyari yang ini boleh. Ini kan langsung dapat X-nya kok sebenarnya ini kelihatan. Boleh nggak apa-apa? Kita coba ya. Jadi, min 8 tambah 4. Sama dengan min 2X. Berarti ini min 4, min 2X. Loh, dapat sama X-nya 2. Ya, terserap. Terus berikutnya. Nah, ini kalau ada adik udah dapat X-nya. Sebenarnya bisa langsung masuk sini nih untuk nyari Y. Substitusi ya istilahnya. Jadi masuk sini ya. 8X-nya ganti 2. Tambah 6 sama dengan 2Y. Berarti ini 16 tambah 6. 22 ya. Berarti 22 sama dengan 2Y. Berarti Y-nya 11. Ini dapat nih. Nah, gitu ya. Loh kok, aku boleh pakai yang ini? Boleh. Nanti hasilnya sama ini. Min 10 pindah plus 4. 2X sama dengan 4. X-nya 2. Terserah ya. Ini kok cukup. Intinya kita dapat X dan Y udah cukup. Kan hanya 2 variable. X dan Y. Ya. Kalau ada Z baru kita cek lagi. Nah, sekarang diminta nilai dari 3X kuadrat min Y. Nah, X-nya kita isi 2 nih. Ini 3 kali 2 kuadrat dikurangi Y-nya 11. 3 kali 4 dikurangi 12, kurangi 11, 1 ya. Ini jawabannya. Ini ada contoh ya, kokoh. Berikutnya ini matrik A. 3, 2, min 3Y, min 10X. B, min 1, 5, min 4Y, min 2Y, C, X, 1, min 3, 3, min 4, min 3X, D, 1, 2, Y, min 2Y, min 1, 1 ya. Jika A tambah B, seandainya C kali D, tentukan 4X tambah 3Y. Nah, ini ya. A tambah B, kita tulis langsung matriknya ya. 3, 2, min 3Y, min 10X ditambah min 1, 5, min 4Y, min 2Y, C-nya X, 1, min 3, 3, min 4, min 3X. Dikalikan, 1, 2Y, min 2Y, min 1, 1. Nah, ini. Nah, sekarang kita operasikan ya. Ditambah. Jadi, ditambah ini ya, 3 tambah min 1, 2. 2 tambah 5, 7. Jadi, yang 1 letak itu ditambahkan ya. Seperti tadi aku ajarkan itu ya. Terus ini, min 3Y ditambah min 4Y, min 7Y. Koko langsung aja ya, min 7Y. Min 10X tambah min 2Y. Nah, ini nggak bisa dijumlah, tulis aja. Karena beda variable ya, X dan Y. Nah, sekarang sama dengan. Nah, ini kalikan dulu. Baris kali kolom. Baris, kolom. X kali 1, ditambah 1 kali Y, ditambah min 3 kali min 1. Nah, gini ya. Koko tulis langsung, supaya nanti adik-adik bisa mencoba sendiri. Coba ngalikan, terus kita cocokin hasilnya. Gitu ya. Ini. Baris kali kolom. X kali 2. 1 kali min 2Y. Min 3 kali 1. Nah, gini ya. Lalu, kita pindah baris ya. Kolomnya udah habis. Pindah baris ini. 3 kali 1. Min 4 kali Y. Min 4Y. Min 3X kali min 1. Plus 3X. Nah, ini lalu baris kolom lagi. 3 kali 2, 6. Min 4 kali min 2Y. Tambah 8Y. Min 3X kali 1. Udah jadi ya. Ini penjumlahan sama perkaliannya. Kita cocokin antara ruas 1 dan ruas kiri dan ruas kanan ini. Kita tempatnya yang seletak disama dengankan. Koko ambil yang ini aja ya. Ini angkanya udah jelas 2 dan 7 ini. Jadi nanti 2 sama dengan X tambah Y tambah 3. Nah, kita selesaikan dulu ini. Berarti 2 kurangi 3 sama dengan X tambah Y. Berarti X tambah Y adalah min 1 ya. 2 kurangi 3 kan min 1. Ini X tambah Y sama dengan min 1. Ini dapat kita anggap persamaan 1. Kita yang 7 ini buat juga. 7 sama dengan 2X min 2Y min 3 ya. Pindah ruas ini. 7 tambah 3, 2X min 2Y. Ini 10 ya. Nah, ini kita bagi 2 dulu aja. Kan bisa bagi 2 semua ini. 5X min Y. Nah, gini ya. Nah, sekarang dari ini sama ini kita eliminasi. Koko ketatkan sini. Ini koko tulis. X tambah Y sama dengan min 1. X min Y sama dengan 5 ya. Nah, gini. Di eliminasi dulu. Kita tambahkan ya. Supaya Y-nya hilang. Eliminasi gitu ya. Eliminasi itu menghilangkan variable. Ini kan plus sama min itu ditambah. Kalau mau dihilangkan. Jadi nanti X tambah X. 2X sama dengan min 1 tambah 5, 4. Dapat X-nya 2. Kalau X-nya udah dapat 2. Kita masuk yang ini aja ya. Substitusi ke sini. Nanti dapat Y ini. Jadi kan X tambah Y adalah min 1. Kita X-nya isi 2. Nah, ini dapat berarti Y-nya adalah 2-nya pindah. Jadi min 2. Min 1, min 2. Y-nya min 3 nih. Nah, dapat nih. Loh kok? Yang ini gak dikerjakan juga kok. Ini sama dengan ini. Nah, karena aku kok udah dapat X dan Y. Dan ini variabelnya kan hanya X dan Y. Udah cukup. Adek-adek gak usah buat ini lagi gak apa-apa. Atau yang ini juga sama dengan ini juga gak usah. Kalau tadi adek-adek mau pakai ini sama dengan ini kok. Terus aku eliminasikan sama yang ini boleh. Boleh gak apa-apa. Sama aja. Nah, ini tentukan 4X tambah 3Y. Hasil akhirnya ya. Nah, ini X-nya dapat 2. 4 kali 2 tambah Y-nya dapat min 3. Jadi ini 8 kurangi 9. Min 1 dapatnya. Nah, gitu ya hasilnya. Ini kok kok ada prinsip berikutnya yang kalau perkalian, ya. Perkalian suatu nilai atau konstanta, ya. Dikali matrik. Jadi kalau nilai dikali matrik itu gimana? Jadi misalkan ada 2 dikali matrik A, B, C, D. Misalkan ini. Ini nilainya 2 ya. Maksudnya angka 2. Atau konstanta aja ya. Konstanta K gitu. Nilai K. Ini kalau, ini bukan matrik ya. Ini adalah sebuah nilai konstanta. Ini kalau dikalikan matrik, kita kalikan satu-satu. K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Jadi dikalikan satu-satu gitu. Masing-masing dikali konstanta K itu. Jadi misalkan kok ada 2 dikali 1, min 1, 0, 3. Ini jika ada perkalian nilai dengan matrik, ya. Kita kalikan satu-satu nih nilainya. Kali masuk satu-satu ya. Jadi 2 kali 1, 2. 2 kali min 2, min 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. Nah gitu ya. Ini perkalian nilai dengan matrik. Jadi ngalinya satu-satu. Beda dengan matrik kali matrik ya. Baris kali kolom. Kalau matrik kali matrik. Kalau ini kalikan satu-satu ya. Ini adik-adik untuk video selanjutnya. Koko akan membahas mengenai transpose, join, determinan, dan inverse. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.